Intro Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional TK Tunus Rimba II Palangkaraya mengadakan kegiatan studi wisata ke hutan kota Jarumenteng kegiatan bertujuan untuk mengenalkan anak-anak pada lingkungan alam dan flora serta fauna yang ada di sekitar mereka Kegiatan studi wisata yang diikuti oleh anak didik TK Tunus Rimba II Palangkaraya ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Antusias anak-anak dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi saat menyaksikan sendiri hewan-hewan di alam liar seperti rusa dan monyet Dr. Sari Marlina Eshut MSI, Ketua Yayasan Pendidikan Wana Bakti TK Tunus Rimba II menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari edukasi, pengenalan lingkungan, dan alam bagi anak-anak Kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan keberangkatan anak-anak dari sekolah menuju hutan kota Nyaru Menteng Di sana mereka mengikuti acara jalan-jalan atau trekking sambil mengenal berbagai satwa seperti monyet, rusa, dan kura-kura serta beragam jenis pohon Kegiatan ini juga diisi dengan sesi foto bersama Dr. Sari Marlina berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagaimana pendidikan lingkungan dan menjaga alam bisa ditanamkan sejak dini seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak keindahan alam Jadi dalam rangka reanak nasional pada hari ini 23 Juli tahun 2024 di mana menuju anak yang deka, aman menuju Indonesia emas di tahun 2045 kami dari Yayasan Pendidikan Wanda Bakti TK Tunus Rimba II Palangkaraya mengadakan studi wisata di hutan kota tepatnya di Nyaru Menteng Jadi di sini ada rangka edukasi pengenalan terhadap lingkungan dan alam khususnya di sini kan bisa melihat dari satwa, juga hutan, pohon-pohon jadi anak-anak sudah mengenal lingkungan, hutan yang ada di kalimatan khususnya kota Palangkaraya bagaimana mereka bisa nanti ke depannya menjaga lingkungan dan alam Sementara itu Ibu Acuy juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak Di hari anak nasional ini sebagai guru TK Ibu Acuy berpesan kepada orang tua dan anak-anak adalah belajar dulu sebelum bermain gadget dan orang tua juga harus memberi batasan dalam penggunaan gadget di rumah agar anak-anak bisa fokus belajar Alhamdulillah senang anak-anaknya, luar biasa semangatnya naik bis katanya, apalagi bawa jalan-jalan mereka yang paling semangat memang, memang tiap tahun kami itu pasti ada keluar bukannya ke wisata aja kalau 2022 ya kami ke Matan Andal kalau ke sini baru sekarang kalau penyaruh menteng ini baru hari ini dalam rangka hari anak ya dari anak nasional ya tentang kebersihan alam tentang memelihara tumbuh-tumbuhan, hewan yang pasti kan menjagakan lingkungan biar tetap aman dan nyaman dari sampah, dari apa-apa iya, kebakaran hutan semoga anak-anaknya ke depannya lebih maju, lebih kreatif dan semangat untuk belajar kalau masalah kecet kan kembali ke orang tua lagi soalnya orang tua yang di rumah yang banyak waktunya sama anak-anak kan orang tua gitu kami tetap berpesan untuk anak-anak belajarlah dulu sebelum main HP boleh lah main HP setengah jam gitu kegiatan studi wisata ini diharapkan bisa memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak TK Tunas Rimba II dan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan dari Kota Palangkaraya Hariri Jurnal TV melaporkan Terima kasih Jurnal TV melaporkan